Intro Ambil lalik kepimpinan Ambil lalik kepimpinan DPR Ambil lalik kepimpinan DPR Ambil lalik Ambil lalik Pimpinan Pimpinan tidak demokratis Tolong rekan-rekan Dapat tarif unna itu jauh lebih tinggi dari bagus Pak Marzuki, kasus senturi Dimana kredibilitas Bapak sebagai pimpinan DPR Dipertanyakan banyak orang Dianggap sebagai tameng pembera kepentingan Partai Demokrat Anggapan Bapak? Memang dinamika senturi itu luar biasa Pimpinan sudah sepakat pada awal kita dilantik Bahwa kita melepaskan baju kita Saya baju biru saya lepas Mas Peram baju merah dilepas Mas Peram lepas baju kuning Dan seterusnya kita sepakat Bahwa kita harus sebagai negarawan Dan itu kita sepakati di awal Lalu pada saat kasus senturi Rupanya kesepakatan ini hanya kesepakatan politis Setiap saat bisa berubah Saya singgung juga kepada teman saya Mas Prio Ya kita harus tetap konsisten Tapi karena perintah Partai Saya paham itu Apa yang harus mereka lakukan Yang jelas saya melakukan Ada aturan-aturan yang saya pegang Sehingga tidak mungkin orang mampu Untuk membikahkan saya Tapi kemudian ada sebagian orang yang menyatakan Bahwa Bapak kelihatan gugup Karena kelihatannya Arahnya akan dibawa ke keputusan Yang tidak menguntungkan buat Partai Demokrat Karena itu cepat-cepat Bapak ketok palu Oh tidak ada Tidak ada masalah itu Saya memimpin Saya sebagai negarawan Saya memimpin paripurna Bukan hanya satu kali itu Biasanya saya sangat demokratis Terbuka Berikan kesempatan kepada semua Manakala dia masih dalam agenda yang disepakati Bapak Pak waktu itu merasa gagal gak sih Sebagai pimpinan Tidak Dan itu saya sampaikan kepada wakil-wakil semuanya Pada saat kita rapat pimpinan Setelah acara itu selesai Saya sampaikan Mereka menyayangkan saya Karena paripurna adalah tertinggi Saya jelaskan Bahwa agenda sudah kita sepakatan Kita sepakati di paripurna Pada saat kita buka sidang Lalu agenda selesai Ada keinginan-keinginan untuk merubah agenda Saya harus punya sikap Bapak sempat dilempar air waktu itu Kalau andai kata air itu Kena di badan saya Saya pasti bekakan Tapi karena dia melemparnya Dilempar ke bawah Saya anggap itu sebagai sesuatu yang tidak ada artinya Dan Bapak seperti biasa Memaafkan tapi tidak melupakan orangnya Betul Saya tidak pernah melupakan Tapi saya telah memaafkan Makanya saya tidak memproses Apapun persoalan-persoalan yang telah terjadi Masih dalam kapabilitas Bapak sebagai Ketua DPR Kita saksikan cuplikan berikut Calon tersebut sudah disetujui oleh pimpinan DPR Sehingga kami mau tidak mau harus menyetujui Itu opini yang ingin dibangun ke publikan begitu Ini sangat membutuhkan independensi daripada DPR itu sendiri Jadi mosi tidak percaya ini dimaksudkan untuk mengingatkan Kepada pimpinan DPR untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut Apabila pimpinan DPR melakukan pelanggaran-pelanggaran Dan ini memang diatur sanksi-sanksinya Mulai dari teguran tertulis Teguran lisan Pemberhentian sebagai alat Pimpinan alat kelengkapan atau pimpinan DPR Dan pemberhentian sebagai anggota DPR Pimpinan DPR untuk pertama kalinya diberi mosi tidak percaya Dianggap melanggar dan mau diajukan kebadan kehormatan Karena seharusnya sebelum ada fit and proper yang betul Memanggil Pak Timur Pradopo saat itu calon Kapolri Tidak boleh ada pertemuan Ada pat-pat gulipat nanti sebelumnya bisa dianggap seperti itu Tanggapan Bapak? Ada dua hal yang dipersoalkan oleh teman-teman dari Komisi 3 Pertama mereka menyatakan saya melanggar tata tertib Tadkala saya membacakan surat dari Presiden Satu Yang kedua kita disalahkan karena kita menerima calon Kapolri Itu yang kedua Saya ingin menjelaskan yang pertama Bahwa surat dari Presiden kepada Ketua DPR Saya sudah hampir 30 tahun bekerja Sifatnya biasa Tidak ada klasifikasi rahasia Mereka mungkin lupa ada undang-undang Undang-undang keterbukaan informasi publik Undang-undang itu disahkan tahun 2009 Saya baca dalam undang-undang itu Hubungan antar lembaga apabila ada surat dan sebagainya Yang sifatnya Sifatnya biasa Tidak rahasia Dan tidak perlu dirahasiakan Dan tidak ada satu yang dilanggar Artinya boleh disampaikan Apabila ada pertanyaan publik Pada saat itu publik diwakilin oleh para media Mereka menanyakan isi surat tersebut Maka sesuai dengan undang-undang saya harus buka Surat tersebut Itu yang pertama Yang kedua Pak? Yang kedua Saya terus terang Secara pribadi Secara partai Saya tidak menguntungkan ketemu dengan calon Kapolri Tapi ada teman dari wakil pimpinan minta Pak Ketua bagaimana kita undang dulu calon Kapolri Karena apa? Ya supaya kita lebih kenal sebelum mereka melaksanakan bidan propertes Dan Bapak menyetujui itu? Saya silahkan kepada wakil pimpinan semuanya setuju Dan saya cek tidak ada satu yang dilanggar Tidak ada tata tertib yang dilanggar Memang masih diperdebatkan kepatutannya Tapi lebih patut kita ketemu secara terbuka Transparan daripada kita ketemu dengan calon Kapolri Di hotel, di tempat yang tertutup Beberapa politisi mengatakan Partai Demokrat harusnya lebih melihat kembali Rekam jejak Bapak selaku politisi Ini mungkin tindakan-tindakan yang diambil Seringkali tidak memperhitungkan dampaknya Karena kurang matangnya dalam hal berpolitik Apa tanggapan Bapak? Partai Demokrat sebagai partai baru sejak 2003 Siapapun masuk sejak 2003 Itulah orang yang paling senior di Partai Demokrat Pak, Bapak itu apa gak capek sih? Dihujat, dikuyo-kuyo Padahal katanya sudah bekerja keras Saya menikmati supaya rakyat Indonesia kenal siapa Marjukya Ali Padahal 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 Bapak punya sisi yang mungkin gak banyak orang tahu Dan sisi itu penuh pujian karena memang sangat humanis Bapak punya banyak yayasan lembaga yang menyantuni anak yatim, orang miskin, sekolah Kenapa sih Bapak buat lembaga semacam itu? Saya harus berbuat untuk masyarakat Saya tahu bahwa masih banyak masyarakat perlu bantuan Dan saya melakukan itu bukan karena sebagai politisi Saya melakukan sejak lama Dan orang tua saya pun senang dengan anak yatim Maka teman-teman saya ini anak yatim semua ini Pak Iskandar anak yatim, Pak Adil anak yatim Berapa lagi teman saya, semuanya anak yatim Kita panggil seseorang Pak yang sempat dan sampai sekarang masih merasakan tali kasih dari Bapak Selamat malam Ibu Maryati Ini salah satu anak asuh Bahkan Ibu Maryati mengatakan jadi anak angkatnya Pak Marzuki Diantar dengan suaminya Pak Ansori Silahkan Bapak masih berhubungan terus dengan Ibu Maryati sampai saat ini? Sampai saat ini Gimana ceritanya waktu itu? Pertama kali ketemu apa yang buat Ibu Maryati spesial di mata Bapak? Saya banyak Ini agak sedih sedikit Saya itu mudah sedih Saya itu gak bisa lihat orang susah Apakah karena kondisi Ibu Maryati yang kurang sempurna Pak? Saya kira enggak Bu Maryati hanya salah satu Banyak yang lain saya bantu Bu Maryati Bagaimana pertama kali kenal Pak Marzuki? Waktu itu saya menjadi peserta MTK Dan saya diundang Sebenarnya keseluruhan ya Sebelumnya saya Tapi Alhamdulillah saya sampai sekarang itu Jadi yang lebih dekat dengan beliau Dan bahkan saya sudah menganggap Bahwa beliau benar-benar menjadi orang tua saya Sebenarnya membuat Bapak Memang jatuh hati pada Bu Maryati dan Ingin membantu lebih lanjut Bukan hanya pondok yang didiami Bu Maryati Apakah karena kepandaian Ibu membaca Al-Quran juga? Jadi saya itu suka anak-anak Saya itu suka anak-anak yang pintar Saya suka anak-anak yang cerdas Saya juga suka kepada mereka yang suka dengan Al-Quran Bu Maryati ini salah satu yang hafal Al-Quran Ya tentu perlu kita ayomi Jadi Ibu itu membaca Al-Quran tidak dengan huruf Braille ya Dihafal ya Bu? Seperti Bapak bilang tadi Beliau 30 juz hafalnya Nah Waktu Bu Maryati mau naik haji Katanya ada kisah khusus itu Sehingga Bapak menyempatkan diri datang Ketempatnya Bu Maryati yang jauh dari Palembang ya Gimana ceritanya Bu? Begini Saya waktu itu Karena memang saya sudah menganggap beliau sebagai orang tua saya Dan beliau juga sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri Jadi beliau langsung menyempatkan diri datang ke sana Dan bahkan beliau menginap selama dua malam di sana Ibu di mana daerahnya Bu? Saya tinggalnya di Semento sana Dema orang ini masuk lagi Itu dari Palembang berapa jam? 8 jam Sekitar 8 jam atau lebih Apa yang Bapak katakan? Waktu itu beliau janji Katanya kalau saya mau nikah Beliau mau nginap di tempat saya satu minggu Tapi secara kebetulan Waktu saya nikah Itu gak dilaksanakan di tempat saya lagi Saya tinggal di Indralaya Dan waktu itu beliau sangat sedih Karena beliau gak sempat hadir Karena beliau lagi bertugas di Nusa Tenggara Timur Jadi ibu aja yang hadir Bahkan waktu itu saya belum datang ke Pondok Ibu sudah ada yang hadir disitu Sudah duluan hadir Jadi ibu Mariati ini diantara para penghapal Quran Banyak ya para penghapal Quran Ya saya ada rezeki Saya salurkan Pada yang hafal 30 juz Saya salurkan Yang 20 juz Saya salurkan Kepada mereka yang mau sekolah 10 juz Saya sekolahkan mereka sampai SMA SMP 20 juz sampai 10 juz sampai SMA 20 juz sampai S1 Kalau mereka Mau melanjutkan sekolah di luar juga Ada yang ke Mesir Juga saya berangkatkan Ya karena Untuk apa lagi Uang yang kita miliki Kecuali untuk kepentingan Anak-anak kita Dan ya Anak-anak bangsa ini perlu banyak bantuan Pemirsa Satu jam lebih dekat Segera kembali Dengan kisah Cobaan Yang diberikan Tuhan Pada keluarga Marzuki Ali